hai woi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan trik top ya Nah di video kali ini kita akan membuat sebuah charger ini charger KW ya kita akan merubahnya menjadi 12V DC nah untuk teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan di simak videonya dan jangan lupa like comment dan subscribe nah oke langsung saja ini casel tas KW ya atau tidak asli tidak Ori kita akan merubahnya menjadi 12V DC jadi kita bongkar dulu bagian dalamannya seperti ini ya Nah kita bongkar kemudian kita lepas modulnya seperti ini temen-temen ya penampakannya itu akan ada elko 470 mikrofarad kemudian dioda nah seperti ini kita balik Oke untuk langkah pertama ya ini kita bongkar bagian elko tadi lho elko 470 ini kita bongkar nah seperti ini kita buang kemudian kita cari elko yang nilainya 10 mikro ya sebut ke 1000 mikrofarad ya seperti ini kita ganti dengan nah seperti ini saja terlalu ya jadi kita ganti elko nya menjadi 1000 selanjutnya kalian telusuri ini yang nyambung ke dioda ternyata bagian USB yang negatif ya kemudian yang sebelahnya itu adalah yang ada timanya itu positif yang USB ya itu langsung ke travel ternyata dan saya mencoba-coba ini bagian ini kita putus bagian USB nya kita putus nah seperti ini itu bagian USB yang positif ya oke selanjutnya kalian butuh dioda dioda SR ini jadi kita pasang dioda seperti ini kita putus kemudian kita pasang dioda seperti ini ya sesuai itu ada gelang warna putih seperti itu ya dan selanjutnya ini R yang satu pocong dua ini saya coba buang untuk R nya dan diodanya saya tambah menjadi 3 dioda dioda nah seperti ini saja dan selanjutnya kita coba mencoba ya nah untuk trik ini jika tidak ada hasilnya kalian bisa cek di trik yang kedua ya karena ini kan dua trik jadi dengan cara ini jika tidak berhasil kalian bisa cek untuk trik yang trik yang kedua oke selanjutnya kita coba kita pasang ya nah ini saya atas menggunakan bolam motor 12 volt jika arusnya kecil dengan bolam ini juga tidak bisa hidup ya ini bolam 12 volt untuk buatnya saya tidak tahu saya coba nyalakan ya sedikit redup untuk ini karena adaptornya itu cuma berapa ya 1a dan selanjutnya kita cek vol nya temen-temen ya dapatnya berapa vol kita atur di skala 200 seperti ini oke kita cek ini bagian negatif kemudian yang hitam itu positif ya dapatnya berapa vol ini dapat 11,2 11,3 volt ya Oke jika kalian tidak berhasil teman-teman ya jika tidak berhasil di trik yang pertama kalian bisa mencoba di trik yang kedua ini nah ini juga menggunakan cas cas yang apa ya yang tidak terpakai atau KW atau tidak Ori nah kalian membutuhkan sebuah troid ya troid yang bulat seperti donat ini kemudian kabel secukupnya untuk besar kabelnya seperti ini ya ini untuk apa ya pokoknya kita ubel-ubel disini ya Nah untuk lilitan ini banyaknya terserah yo jangan terlalu banyak-banyak ya mungkin delapan lilit atau lima lilit saja sudah cukup seperti ini kita ubel-ubel di troid ya atau di donat yang kuning-kuning seperti ini nah jika tidak punya bisa menggunakan bekas lampu LHA atau lampu jari itu kan banyak Nah seperti ini ini cuma 100 lilit saja ya kita lilitkan seperti ini temen-temen ya ini konektor USB ya konektor USB dua konektor eh cowok ya konektornya cowok seperti ini kita masukkan di USB seperti ini nah untuk bagian positif dan negatifnya seperti ini pin out atau kaki USB itu kan ada empat ya yang kita gunakan hanya dua saja positif dan negatif Nah untuk selanjutnya kita pasang bagian lilitan tadi ya troid ini sebelah sini yang positif yang positif ya USB positif kemudian yang ini negatifnya Oh negatifnya seperti ini jadi ini kita seri ya dua cas itu kita seri dan selanjutnya positifnya di bagian sebelah sini teman-teman ya positif kita pasang yang di sebelah sini dan yang sebelah sini negatifnya nah untuk cara seperti ini jarang sekali gagal teman-teman ya Oh pasti berhasil Oke selanjutnya kita coba ya kita coba dapat berapa volt ini positif kemudian yang kabel ini negatifnya kita dapatnya dapatnya berapa 10,6 ya skala 20 dan 10,66 belum sampai ke 12 ya 10,66 kita cek arusnya jika di seri eh arusnya akan turun temen-temen ya Jadi kalian harus menggunakan cas yang amparnya besar ini bisa di 1,9 ya pokoknya 2A ya ini bisa 2A di seri dua cas seperti ini di seri ya bisa 2A kemudian kita coba di bolam ini ya ini bolam jika arusnya kecil ya kecil temen-temen ya untuk nyalanya ya redup kita coba buat angkat ini bolam dan untuk hasilnya biur temen-temen perhatikan itu uwa biur ya pokoknya poadang ini nah ini cocok untuk yang membutuhkan volt di 12 volt ya atau PSU di 12 volt DC atau buat ini kipas buat pendingin setbox juga bisa nah ini sangat kuonceng temen-temen ya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih